Awal tahun 2024 masih menjadi bencana bagi pasukan Israel. Pasalnya, pasukan Hamas semakin berani menyerang dari jarak dekat dan terlibat pertempuran sengit. Pejuang Hamas dan IDF dilaporkan terlibat pertempuran di jalur Gaza, di wilayah yang sudah terkepung. Dalam video yang dibagikan oleh pasukan Brigade Al-Qasam, terlihat bagaimana Hamas dengan berani menyerang pasukan Israel. Pejuang Al-Qasam ini melompat tepat di depan tank tentara Israel. Ia pun langsung menembakkan granat berpeluncur roket ke atasnya. Pasukan Israel yang tak siap dengan serangan tiba-tiba itu langsung berusaha mundur. Bentrokan hebat antara pasukan Hamas dan IDF ini dilaporkan terjadi di Kem Al-Burij. Sebagian dari pasukan Israel juga dilaporkan mulai meninggalkan lokasi konflik di Gaza Tengah karena tak sekalipun menghasilkan keberhasilan. Justru kekalahan telah melanda pasukan Israel yang kini kehilangan banyak tank tempur. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.